Hai di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengambil motif batik nah batik ini kan abstrak ya jadi ngacak gambarnya itu enggak tentu kadang kadang-kadang sisanya tinggal dikit untuk pengambilan apa motif sagu ini biasanya masih ada sisa-sisanya itu kita cari nah ini kita cari yang pas di bagian mana ini kebetulan eh ngepress banget ini kayaknya jadi ini dapatnya bagian paling pinggir paling bawah tapi alhamdulillah ini masih bisa nah ini saya belintir belintir seperti ini kita paskan saja sampai menemukan posisi yang pas ya bener-bener pas jangan sampai meleset jadi kesempurnaan kemeja batik ini ini sebenarnya dimotif ya dimotif jadi motifnya kalau tidak pas itu kelihatan amatir banget ya ini maka dari itu sangat penting sekali ini menentukan motifnya ngepasin motifnya jadi ini saya ambil dari ujung atas dulu kemudian saya turunkan 2 cm untuk pengambilan bagian bawahnya kemudian ini ukurannya 11 cm untuk bagian panjang sagunya lalu kemudian ini saya potong jadi saya sisakan untuk bagian atasnya seperti ini yang bawah sisanya untuk kampus jahitannya aja ya sekitar 1,5 cm aja jadi kelebihan yang banyak ini bagian atas jadi nanti tidak perlu menyambung ya temen-temen ya jadi langsung gitu aja ya baik ini saya tembuskan bagian dalamnya tujuannya ini biar nanti bisa pas waktu di saat ngepress ini ini stapletnya atau lemnya ini nah seperti ini nanti gosok kemudian kita cek lagi oke nah seperti ini jadi bisa pas terima kasih teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati